Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Adi Rahmat Cunaidi Baik kali ini teman-teman saya akan melakukan tutorial cara flashing hot puff tipe R60 ya teman-teman Oke kali ini unit hot puff R60 ini mengalami lupa pola ya teman-teman Nah seperti ini Jadi unitnya itu lupa pola teman-teman Kita nanti akan coba melakukan flashing sekaligus untuk melakukan penghabusan polanya ya teman-teman Seperti itu Nah sebelum kita mulai Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe untuk perkembangan channel ini ya teman-teman Biar semakin semangat untuk membuat konten Oke Nah untuk selanjutnya unit hot puff R60 ini memang mempunyai desain yang kekinian ya teman-teman Untuk bagian belakangnya juga udah keren Ada list list shadow seperti garis Nah ini juga cantik ya teman-teman Oke paling kita langsung coba saja ya untuk lakukan flashing Let's go Oke untuk step selanjutnya teman-teman silahkan di download ya File nya ada di deskripsi di kolom bawah ini ya teman-teman Nanti untuk file download nya itu ada tiga macam Nanti ada file firmware Kemudian ada file tools nya Lalu ada file driver nya ya teman-teman Nah teman-teman sekarang silahkan di ekstrak Untuk kedua filenya atau ketiga filenya ya teman-teman Nanti di ekstrak semuanya sampai selesai Seperti itu ya teman-teman Dan teman-teman jangan lupa untuk like share dan subscribe Untuk perkembangan channel saya teman-teman Agar saya selalu semangat untuk bikin kontennya Seperti itu teman-teman Oke setelah selesai Untuk proses ekstrakannya Teman-teman silahkan buka folder output Lalu teman-teman silahkan pilih aplikasinya ya Yang ada di bawah yaitu SP Multiport Download Project Silahkan teman-teman di klik Dua kali teman-teman Nanti akan muncul aplikasinya Seperti itu teman-teman Nah seperti ini untuk tampilan aplikasinya Nah saya persisikan dulu sebentar Nah untuk step selanjutnya Teman-teman silahkan isi DA file namenya Ya teman-teman Sesuaikan untuk file DA nya yang MTK all in one DA bin Kalau misalkan masih kosong Nah lalu teman-teman untuk selanjutnya Pilih scatter file Nah setelah itu teman-teman Silahkan masuk ke folder ekstrakannya ya teman-teman Yang R60 Yang barusan teman-teman ekstrak gitu ya Disitu nanti ada file MTK scatter ya teman-teman Nah teman-teman buka folder R60 nya Lalu pilih MT6737M Android scatter ya teman-teman Langsung dibuka saja Lalu pilih open Nah langkah selanjutnya Setelah terisi Teman-teman untuk settingan DA download halnya Pilih yang high speed Kemudian pilih yang battery Setelah itu teman-teman bisa scan terlebih dahulu ya Nah scan lalu dalam kondisi mati handphonenya Langsung dicolokin saja seperti ini ya teman-teman Nanti secara otomatis portnya akan terdetect Seperti itu Contohnya seperti di gambar ya teman-teman Disitu scannya sudah sukses ya teman-teman Nanti tinggal tahap proses flashing nya Seperti itu Selanjutnya kita klik dulu Untuk start out nya ya teman-teman Agar proses flashing nya itu berjalan ya nantinya Nah kita klik dulu start out nya Disini File software nya sedang proses identifikasi dulu ya teman-teman Untuk file check zoom nya itu sedang bekerja Jadi teman-teman ditunggu dulu Sampai prosesnya selesai Nah Oke sekarang sudah selesai Tinggal handphonenya Kita colokin ya teman-teman Teman-teman jangan lupa untuk klik tombol volume atas Lalu colok Nanti untuk proses flashing nya akan Secara otomatis berjalan sendiri teman-teman Nah ini sudah saya colokin Tunggu dulu Dan ini sudah mulai terbaca ya teman-teman Untuk proses flashing nya itu sendiri Kurang lebih memakan waktu Sekitar 3-5 menit ya teman-teman Jadi teman-teman Ditunggu dulu saja Prosesnya hingga selesai Oke Dan jangan lupa Teman-teman Untuk like, share, dan subscribe Channel Adar Ahmad Junaidi Agar bisa Terus berkembang ya teman-teman Seperti itu ya Jadi teman-teman silahkan ditunggu dulu Untuk proses flashing nya Hingga proses flashing nya selesai Seperti itu Oh iya teman-teman Untuk proses flashing ini Itu fungsinya untuk mengatasi Handphone R60 nya yang mengalami Hang logo Lupa pola Lupa akun google Atau Lupa Segalanya deh Hehehe Nah kemudian Untuk proses flashing ini Sangat aman ya Karena saya memakai Filmware yang terupdate Untuk file software nya Jadi Insya Allah ini Untuk software nya itu Tidak ada bug ya teman-teman Dan teman-teman Dan teman-teman kalau misalkan berhasil Untuk proses flashing nya Jangan lupa komen di bawah ya teman-teman Lalu Jangan lupa di share juga Yang terpenting itu subscribe nya ya teman-teman Seperti itu Oke disini sebentar lagi selesai Proses nya Nah Untuk proses flashing nya ini sudah selesai teman-teman Itu tandanya sudah muncul Ada logo pass Teman-teman bisa lihat ya Nah selanjutnya Handphone nya silahkan teman-teman dilepas Lalu Kita coba nyalakan ya teman-teman Oke setelah tadi proses flashing nya Sudah berhasil ya teman-teman Sekarang kita coba nyalakan saja handphone nya Kita coba tekan tombol power nya Sekarang proses Ya ini sudah kita nyalakan ya teman-teman Muncul logo hotbox Lalu kita tunggu dulu ya Sampai proses loading boot up nya itu selesai Kita tunggu dulu Ini nya proses nya selesai teman-teman Ini nya proses nya selesai teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati oke sekarang untuk lonceng sudah bisa masuk ke tampilan pilihan bahasa pendapat silakan teman-teman langsung pilih bahasanya saja lanjut saja Hai nih toh itu menjauh diberes ini terus yang mungkin membuat ambil lagi dulu aja deh si putus oke kita coba pilih lewat untuk proses flashing ini teman-teman prosesnya itu sangat mudah ya jadi untuk handphone hotlock R60 yang lupa pola lupa pin lupa akun Google dia akan otomatis menghapus semuanya jadi teman-teman teknik semua akan mudah untuk proses flashing ini nah ini untuk pilih ini teman-teman pecah aja tapi lewati kita lewati saja teman-teman oke unitnya sekarang sudah berhasil teman-teman sudah berhasil masuk ke dalam menu utama bisa dilihat nah ini ya udah oke dilihat saya yang proses instalasinya teman-teman jadi cukup mudah ya teman-teman itu saja untuk tutorial flashing hotpuff R60 nya klik like share dan subscribe untuk perumaran channel saya jangan lupa comment jika kalian berhasil untuk proses flashing nya terima kasih salam dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati